Intro Teman Rasan-Rasan, Radar Solo dan Sunan Hotel Yang saat ini sedang menikmati Youtube ataupun Postcast ini Kita sekarang ada di ruangan keluarga Bersama putra keempat dari Bapak Santoso Dullah dan Ibu Danarse Santoso Keluarga pemilik Danar Hadi Kita akan ngobrol dengan beliau seputar Batik Danar Hadi Dan tentunya saja segala hal ataupun situasi terkini Terkait dengan kunjungan wisatawan ke Kota Solo Dan tentunya apa saja yang sudah disiapkan Batik Danar Hadi Untuk menyambut kunjungan wisatawan tentu dengan protokol kesehatan Apalagi pada masa mudik ini pemerintah Kota Solo Menurut kabarnya sudah membuka atau bisa menerima pemudik Nah kita tentu saja mau ngobrol-ngobrol ini dengan Pak Dewanto Pak Dewanto seru ya karena semua kita baca berita bahwa mudik sudah diperkenankan Tapi kan kita tetap juga harus menjaga dengan protokol kesehatan Nah waktu pandemi dulu bagaimana ini Danar Hadi ini bertahan di situasi yang tentu sangat tidak mudah ini Boleh dikasih tip atau triksnya Ya memang situasi sekarang ini pas pandemi ini pukulan yang sangat hebat Tidak hanya bagi Danar Hadi mungkin bagi semua usaha yang ada di Indonesia mungkin bahkan di dunia juga Hal yang bisa kita jalankan ya kita harus segera mungkin menghentikan pandemi ini Tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus tetap kita jalankan Untuk Danar Hadi sendiri kita toko kita tidak ada yang kita tutup Jadi kita tetap buka akan tetapi semuanya itu mengikuti dari aturan pemerintah Jam buka juga kita kurangin kita mengikuti aturan pemerintah Kemudian protokol kesehatan harus disediakan kita sediakan semua Intinya kita pokoknya mengikuti apa yang pemerintah anjurkan untuk kita Untuk bertahan di masa pandemi ini memang quite difficult sekarang ini Tapi kita maju terus saja Jadi kita tetap membuka toko, kita tetap berjualan Dan kita juga membuka beberapa channel-channel penjualan yang lain juga Dari internet, kemudian dari e-commerce kita juga ikutin semua Jadi beradaptasi dengan situasi baru baik offline ataupun online ya Jadi semua manuver dijalankan Tapi kalau kita sekarang bicara tentang batik ini kan Batik ini adalah warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO Dan filosofi yang kita ambil adalah batik itu ada canting Kemudian ada motif yang digambarkan di sehelai kertas Ada malam itu adalah komponen-komponennya Nah, tapi kita juga perhatikan ya Sekarang kan seniman batik berkurang Ini menurut Pak Dewanto sendiri bagaimana? Terutama milenialnya nih ya Iya, memang era milenial ini kan teknologi yang sekarang berbicara Tentu saja semuanya kita harus mengikuti teknologi apa yang berjalan pada saat itu Sama juga dengan batik, batik juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang Pembatik memang sekarang relatif berkurang Karena memang banyak dari yang dulu membatik sekarang karena eranya itu industrialis Mereka banyak kerja di industri Akan tetapi sebenarnya dari batik itu sendiri masih banyak Orang yang mau mencanting itu masih banyak Tapi termasuk yang generasi mudanya atau bagaimana Pak Anto? Generasi mudanya ada Jadi biasanya mereka turun-temurun Jadi dari orang tuanya diturunkan ke putranya, ke putranya lagi Biasanya begitu Dan itu ada daerah-daerah tertentu di Indonesia Dimana pembatik itu memang masih ada secara turun-temurun Tetapi juga sekarang cukup membahagiakan juga Sekolah tentang batik ini mulai berkembang Dan sekarang juga banyak anak-anak muda yang mulai memasuki ke dunia bisnis batik Bagi kami ini sebenarnya bukan merupakan tantangan Tetapi ini semua yang harus dirangkul Karena ini akan memperbanyak seni batik yang ada di Indonesia Batik menjadi lebih beragam, batik menjadi lebih bisa diterima oleh anak muda Itu yang kita harapkan Ya, ini kabar baiknya Ternyata sudah ada sekolah untuk batik juga Dan tentu saja kita punya kepentingan untuk bagaimana batik ini tetap lestari Jadi mulai dari hari ini Milenial, anak-anak muda, cintai batik, pakai batik Kemudian juga belajar batik Belajar batik dan juga masuk ke dalam industri itu juga tidak ada salahnya Karena tidak kalah menairiknya Kalau untuk potensi bisnis Pak Dewanto, bagaimana kita melihat prospek batik ini Setelah juga diakui oleh UNESCO ini kan hampir semua orang juga bangga Sudah bangga dengan pakai batik Seperti hari ini kita berdua pakai batik nih Batik dana hadi gitu Gimana prospeknya ke depan? Iya, memang semenjak diakui oleh UNESCO itu batik cukup booming di Indonesia Terbukti dengan sekarang batik mulai bisa dipakai untuk ke sehari-hari Jadi kita ingin menjadikan itu batik menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri Seragam-seragam mulai banyak digunakan Dulu batik itu adalah apa sih yang pakai batik orang tua Kesannya begitu Kalau mau kawinan, kita baru pakai batik Tapi sekarang enggak? Batik sekarang bisa digunakan untuk kerja juga Untuk ke mal juga bisa Bahkan kalau mau untuk hangout juga masih oke Masih oke Jadi enggak salah ya kalau kita juga memilih untuk memakai batik ini Juga untuk menguatkan jati diri bangsa ini Dilihat dari pusana yang kita pakai Dan batik ini kan juga kita dari lahir sampai kita ibaratnya meninggal pun Filosofinya cukup tinggi ya Lahir kita digendong pakai batik Kemudian menikah, kita nan itu pakai batik juga Sampai kemudian meninggal Jadi hampir menjadi bagian dari hidup kita Nah pesen apa Pak Dewanto Kepada generasi muda, kepada masyarakat untuk bisa mencintai batik ini lebih Iya Betul sekali emang batik itu kita gunakan dari kita lahir sampai dengan kita meninggal Tetapi kalau kita tidak tahu batik, kita bisa salah Waktunya menikah kita pakai batik orang yang meninggal Ada filosofinya masing-masing ya Ada filosofinya masing-masing Untuk itu saya mengajak kalau bisa sekarang kita mulai pelajari batik itu satu persatu Pegunanya untuk apa Kemudian supaya bisa pas Kadang-kadang kita juga melihat penggunaan batik yang tidak pas Kadang-kadang kita juga sayang juga Jadi kalau kita ingin mencintai batik, kita harus mempelajari Batik ini digunakan untuk apa Dan batik ini bisa dikembangkan seperti apa Itu yang paling penting Harus dipelajarin Ya kalau cinta batik kita harus juga mempelajari batik sendiri Terakhir nih Pak Pengembangan bisnis Daner Hadi sendiri ke depan Kira-kira apa nih yang tidak dikeluarkan booming apa Atau tren apa yang tidak dikeluarkan oleh Daner Hadi Daner Hadi sendiri sebenarnya kita mempunyai kekuatan adalah kita selalu mengeluarkan motif baru Motif baru Kita berinovasi, kita ber-R&D Kita mempelajari motif baru Kebetulan Daner Hadi sendiri kita mempunyai museum batik ini Selain digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi pariwisata Ini juga merupakan bank batik kita, bank motif kita Kita akan kembangkan dari motif mana, itu yang kita kembangkan disini Itu adalah merupakan kelebihan kita Sudah disiapkan dan tentu saja kita tinggal menunggu kedatangan tamu-tamu Untuk hadir mengunjungi rumah batik Daner Hadi Kemudian juga bisa ke dalam morion yang menengratan dan juga yang cantik ini Museum Batik Daner Hadi Kita tunggu semuanya Sama saya Arno Blandari, saya pamit mundur Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax